Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagar Alam Post Channel. Mengantrisipasi terjadinya peningkatan status gunung api DEMPO hingga menimbulkan erupsi ataupun aktivitas berbahaya lainnya, BPBD Kota Pagar Alam mengambil langkah antisipasi penanggulanan bencana gunung meletus dan memetakkan jalur evakuasi. Berikut berikutannya. Berbagai langkah strategis disiapkan pemerintah Kota Pagar Alam dalam memaksimalkan penanganan kebencanaan. Sebagai daerah berpotensi terjadinya bencana gunung meletus, banjir, dan tanah longsor. Wali Kota Pagar Alam, Alpian Maskoni, mengatakan, terjadinya bencana alam sama sekali tidak bisa diprediksi sebelumnya. Sejauh ini, kondisi kekinian gunung api DEMPO secara teori dinilai aman. Berdasarkan sejarah, kejadian erupsi sudah sejak lama, perubahannya tidak begitu drastis. Aktivitasnya cukup stabil dibanding gunung berapi lainnya. Insyaallah, Pagar Alam siap menghadapi bencana yang terjadi sewaktu-waktu. Kata Alpian, belum lama ini. Sambungnya, jika dilihat untuk kesiapan sarana dan prasarana peralatan kegempaan gunung api DEMPO cukup baik. Termasuk petugas pemantauan jumlahnya cukup dan standby 24 jam selalu berkoordinasi dengan pihak terkait, menginformasikan aktivitas terkini gunung DEMPO. Semoga kondisi gunung api DEMPO tetap aman dan tidak terjadi erupsi, katanya. Mbak Dewi, Pagar Alam, Post Channel. Terima kasih telah menonton!